Capres nomor uru dua Prabowo Subianto mengaku kerap dituding ingin melakukan kudeta. Bahkan tudingan itu sudah muncul sejak dirinya masih aktif sebagai tentara. Namun Prabowo menegaskan dirinya meyakini adanya demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat diundang sebagai Capres Jelang Hari Pers Nasional di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kamis 4 Januari 2024. Ini saudara-saudara, saya orang yang percaya dengan demokrasi. Saya kira saya sudah buktikan komitmen saya dengan demokrasi. Saya dulu tentara, dulu banyak menuduh saya ini itu, mau kudeta. Tapi saya tidak kudeta. Berkali-kali, muka saya kudeta kali. Tapi tidak, saya percaya demokrasi. Prabowo lantas membeberkan bukti-bukti dirinya selama ini mengikuti proses demokrasi. Di antaranya seperti pernah mengikuti konvensi Capres Partai Golkar meski tidak terpilih. Kemudian mengikuti kontestasi pemilu 2009, 2014, dan 2019 hingga pemilu 2024. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung soal kebebasan Pers. Prabowo menyebut kebebasan Pers adalah salah satu alat untuk mengendalikan penguasa. Ia juga menyinggung pentingnya kehadiran Pers yang bebas. Menurutnya, ia tidak mungkin bisa menjadi Capres tanpa kehadiran Pers yang bebas. Prabowo bahkan menyebut partai yang didirikannya, Gerindra, bisa berkembang karena kebebasan Pers. Terima kasih telah menonton!